Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Zuhud Gue dari jurusan Business Administration Dan dari Angkatan 2022, oke Jadi gue disini bakal jadi host buat kalian Di konten ngabuburit di negara tetangga Dan kebetulan gue sekarang lagi ada di apartemen Namanya Pacific Star Setelah ini kita bakal cari makanan lah ya sekitar sini Dan kurang lebih tuh gak terlalu jauh lah dari sini Ini mungkin sekitar 100 atau 50 kilo lah dari sini Sorry, bercanda Bercanda 50 meter maksudnya Oke Habis ini kita bisa langsung lanjut Kita bakal ketemu di lobby ya Halo guys Gue udah sampe disini Ini tempat bazarnya Dan tempat ini tuh gak terlalu jauh dari apartemen tadi Jadi gue cuman jalan kurang lebih 5 menit udah sampe Nah, kita bakal liat-liat jajanan-jajanan yang ada disini Dan gue bakal ngasih tau ke kalian Kalo misalnya duit 20 ringgit ini tuh bisa beli apa aja sih disini Ayo ikutin gue Oke, kita mulai ke jajanan pertama nih Disini tuh ada namanya Kak Siti Jadi nasi kerabu Jadi ini tuh tempatnya nasi-nasi rames gitu Tapi ini di Malaysia Kita lanjut Jadi ini namanya Ini namanya apa kok? Ceropok lekor terengganu Tapi gue gak tau mau beli apa Oke Kita lanjut ya Jajanan-jajanan apa aja sih Tiga, disini ada martabak juga Apa yang enak ya? Dan si briyani Ih, sumpah Ada sate guys, ada sate Gue pengen sate deh Gue mau satenya dong Panas-panas ayam, daging, kambing Satu berapa bu? Ayam singgit, daging kambing 1.2% Lembu ada tak? Lembu ada? Lembu campur kambing Berapa? 15 15 susuk Jadi gue beli sate kambingnya tuh 6 Eh, sate sapinya tuh 6 Terus sisanya dicampur sama sapi 18 ya Oke Nasi 2 Guys, jadi gue beli sate 15 tusuk Terus plus lontong 2 itu 20 ringgit Jadi ini Yang gue dapet Kalau misalnya gue bawa 20 ringgit Oke Terima kasih Oke Oke Nah, jadi Tadi tuh gue udah ngabisin 20 ringgit gue buat Beli sate Tapi ternyata 20 ringgit tuh gak cukup Untuk di bazar ini Apa karena gue yang boros ya? Gue gak tau deh Eh, gue pengen beli minuman dulu Minumannya tuh beragam gitu loh disini Kayak Ya ada yang aneh-aneh Ada yang Jagung Ada yang Ubi Tapi gue gak tau Kayaknya sih gue pengen nyobain yang jagung deh Kenapa ya? Orang-orang pada ngeliatin gitu Oh Wow, apa nih? Sirap Bandung Eh, gue pengen sirap Bandung Sirap Bandung Bandung satu saja Berapa, Bang? Berapa? Paling ya, Bang Oke, jadi Satu Satu bungkusnya tuh 4 ringgit Oke Oke, semangat sih Lokasnya Sudah selesai ya Tiga hasilnya teman-teman gue Ini Ini Kalian pada beli apanya Kalian pada beli apanya Beli apanya Nah, gue udah dapet nih makanannya Jadi Bazarnya tuh ada disitu Nih Oke Sekarang kita mau nyebrang dulu Apartemennya ada di Sana Ini teman-teman gue Jadi gue lagi sama teman-teman Kampus juga Dari Universiti Malaya Oke, jadi kita lagi nungguin nih Pengen Nyebrang Disini mobilnya kenceng-kenceng guys Jadi kalo misalnya kita gak Nyebrang di Tempatnya tuh Kadang Bahaya Kalo misalnya kita harus ke tempat Nyebrangnya Itu jauh Jadi lebih baik Kita cari jalan Yang lebih Cepat Kita jalan nih Orang lebih 5 menit Dia sampe ke Apartemen tadi Baru nanti kalo udah sampe di apartemen Gue jelasin Apa aja yang gue dapet Selama gue jajan di bazar Nah, halo guys Jadi gue udah sampe di apartemen Dan gue bakal ngejelasin Apa aja yang udah gue beli di bazar tadi Dengan duit 20 ringgit tadi Akhirnya gue beli 15 tusuk sate Campur Kambing dan lembu Terus Dengan 2 lontong Jadi 20 ringgit tuh Ini semua Mahal ya Udah sih gitu aja Kayaknya vlog untuk Hari ini Vlog untuk di konten Ngabur-gurit di negara tetangga Sampai ketemu di konten selanjutnya Dan bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat Berbuka puasa juga Semoga puasanya diterima di sisi Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb